jumpa lagi dengan saya kaprindo CRP channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika di video kali ini ceritanya sehaya mau bikin konten mengenai kabel USB itu apa ini untuk iPhone tuh lightning dengan kondisi kabelnya sudah buruk seperti ini ini kepunyaan istri saya ini ceritanya dia tuh risih yang lihat retakan di bagian sini sebenarnya sih enggak masalah kalau pandangan saya ada retakan Coba saya berdekat ya nih ada retakan seperti ini kalau pandangan saya sih enggak masalah ya enggak dibenerin juga enggak masalah tapi beliau risih dan juga kalau enggak dibenerin nanti kalau kita pas narik casan atau gimana mungkin takutnya trum apa gimana ya namanya perempuan kemudian yang kedua kalau tangan kita basah airnya bisa masuk ya dan bisa menyebabkan konsleting bisa menyebabkan adapternya rusak atau kita bisa sampai terjadi kesetrum mungkin ya tapi kalau harus di sisi menurut saya sih enggak mungkin jadi rusak aja adapternya nah rencananya akan saya coba perbaiki tipis-tipis menggunakan isolasi ini saya pakai nah ya tahu lah brand tertentu pakai kabel data kayak gini dan aman dan bini saya tak kasih yang punya dia yang jelekan belum tak beliin nanti kalau ada rezeki baru kita beliin karena kabel original untuk kabel iPhone sendiri model kayak gini masih lumayan mahal ya di angka 200-300 ribuan bahkan ada yang jual 400 ribuan ya temen-temen nah disini saya menyiapkan isolasi bakar ukuran 3 mili atau 3,5 mililah ini ini enggak masuk kalau dimasukin ke sini jadi ini perlu penjembengan ya atau pelebaran disini saya menggunakan buaya kecil untuk melakukan pelebaran karena ini nantinya untuk menutupin bagian yang retak itu tadi sebelumnya kita setting dulu kira-kira mau yang di kasih isolasi itu seberapa kita potong lagi karena kepanjangan nah kurang lebih segini kita jembang-jembangkan dulu ya temen-temen nah proses penjembenganya seperti ini nah nah pokoknya di jembang-jembangkan sampai kira-kira ini masuk oke ini udah mulai masuk ini tak jembang-jembangkan dulu sampai terbuka ya caranya ya seperti yang kalian lihat ya ya cuman di gini-ginikan aja oke oke terus sampai benar-benar jembang banget nampak-nampaknya ini sudah mulai longgar ya ini tadi tak jembang-jembang di luar dari video nah udah jembang kayak gini kalau sudah kalian coba memasukkannya sut, 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 sut oke kurang lebih kayak gini set tarik dikit kayak gini terus kalian ambil koreknya Terus diselomot Cus Cus Maka isolasinya akan Mengecil Oke Oke Maka mengecil dan rapih Loh Kok bisa bang? Bisa dong Nah ini kita rapihkan Di area sini Ini bisa dirapihkan Bisa enggak Kalau geranya nyukup ya enggak usah dirapihin Enggak apa-apa ya teman-teman Terang lebih kayak gitu lah Bisa dirapihkan bisa enggak Soalnya ini enggak nantok Tinggal diselomot lagi aja Biar mepet Oke sudah Jadi Jadi kalau kalian punya Kasus yang sama Seperti kebenaran dini saya ini Coba dibeli ini isolasi Ukuran 3,5 Terus di jembang sedikit Jadi hasilnya Klimax ya Oke Oke Mantap Daripada beli Mending diakalin dulu Karena harganya Tidak murah Tapi kita memperbaikinya Dengan cara Yang murahan Mungkin cukup sekian Di video Enggak jelas kali ini Semoga teman-teman terhibur Yang suka dengan video Kayak gini Teman-teman bisa Bantu kami dengan cara Like, comment, subscribe, and share Martunu Dan goodbye